selamat menikmati selamat menikmati faidahnya insyaallah diberi kemudahan mendapatkan jodoh atau keturunan sebelum membaca atau mengamalkan amalan ini kita dianjurkan untuk loratawasul yang pertama yaitu kepada rasulullah s.a.w nomor dua kepada kiai haji masruhin fasuruan dan nomor tiga kepada man agazani kemudian yang nomor dua amalan agar dikaruniai anak yang soleh-soleha berikut merupakan doa dari rasulullah s.a.w bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim faidahnya yaitu jika diantara keduanya ditakdirkan lahir seorang anak maka anak itu tidak akan diganggu oleh setan selamanya kemudian amalan berikutnya yaitu amalan agar dikaruniai anak lelaki amalan ini ijazah dari salah satu kelarga pondok pesantren sidogiri kepada saya dan beliau tidak ingin disebut namanya tentunya kepada sang penulis berikut merupakan amalan bismillahirrahmanirrahim rabbihabli waladhan sammaituhu muhammadan cara mengamalkan dibaca sebanyak-banyaknya tanpa ada batas sambil mengusap perut terlebih setelah selesai solat faidah faidahnya yaitu dikaruniai anak lelaki demikian amalan-amalan semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kali ini saya akan membacakan amalan membuka toko atau tempat usaha agar usaha kita laris dan berkah tentunya amalan ini diijasakan dari Habib Umar bin Salim bin Hafif berikut adalah bacaannya yang pertama membaca ta'awud satu kali A'udzubillahim binasyaitanirrojim dan basmalah satu kali Bismillahirrohmanirrohim kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat kursi satu kali Bismillahirrohmanirrohim Allah Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surah Al-Ikhlas tiga kali Dan Al-Falaq satu kali dan surah An-Nas satu kali Berikut adalah bacaan surah Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surah Al-Falaq satu kali Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Atau tempat usaha Faidahnya InsyaAllah yang membacanya Akan dimudahkan rezekinya dari Allah Juga akan diberikan Himayah Iaitu Penjagaan Dijaga rezekinya oleh Allah Kifayah Diberikan kecukupan dalam rezeki Dan diberikan keberkahan Demikian Demikian Amalan Membuka toko Atau tempat usaha Yang diijaskan Dari Habib Umar bin Salim bin Hafidh Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan Membacakan Amalan-amalan Untuk Memperlancar Rezeki Dan tentunya Mendapatkan Rezeki yang Berkah Lagi halal Berikut Adalah Solawat Yang dinamakan Solawat Pohon Uang Solawat ini Ijazah Dari Segaf Bin Mahdi Bin Sheikh Abu Bakar Bin Salim Berikut Merupakan Bacaan Solawat Yang harus Dibaca Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ahli sayyidina muhammadin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ahli sayyidina muhammadin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ahli sayyidina muhammadin Ada pun cara mengamalkan sholawat tersebut, yaitu sholawat ini dibaca 400 kali setelah sholat isya. Satu kali lagi, cara mengamalkan sholawat ini, yaitu dibaca 400 kali setelah sholat isya. Faedahnya yaitu, jika anda punya banyak beban berat dan tanggungan yang banyak, dan jika ingin punya rezeki yang tidak pernah habis, maka amalkanlah sholawat shajaratun nukut ini. Insya Allah, bagi yang membacanya secara konsisten, akan seperti punya pohon uang di depan rumahnya. Sekali lagi, dengan catatan, dengan secara konsisten, membaca setelah sholat isya sebanyak 400 kali. Sholawatnya yang sudah saya bacakan tadi, yaitu Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ala sayyidina muhammadin. Dibaca 400 kali setelah sholat isya. Semoga amalan ini bermanfaat. Demikian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!